Intro Dahulu entah dimulai tahun berapa Ada yang mengatakan sebelum tahun gajah Ini sudah menjadi tradisi yang wajib dipatuhi Ada hal baru yang dibuat oleh suku Qurois Yang dikenal dengan Bid'ah Al-Humsu Qurois menetapkan bahwa keturunan Ibrahim AS Penduduk tanah haram, penguasa Ka'bah dan Mekah Memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada manusia lainnya Suku-suku yang sepakat dengan Qurois terkait Al-Humsu adalah Suku Kinanah dan Khuzah Di antara saudara ketetapan Al-Humsu Yang terkenal adalah Satu, penduduk Mekah ini tidak mau wukuf di Arofah Dua, penduduk luar Mekah Tidak boleh memakan makanan yang mereka bawa dari luar Mekah Dalam rangka haji maupun umrah Kemudian Saat akan mengerjakan Tawaf pertama Penduduk luar Mekah harus mengenakan pakaian dari Mekah Entah dengan membeli atau menyewa Jika tidak berhasil mendapatkannya Maka mereka harus bertawaf dengan telanjang Lelaki harus bertelanjang bulat Sementara perempuan hanya boleh memakai pakaian yang biasa dipakai di dalam rumah Dan disyaratkan bahwa pakaian ini harus berlubang Nabi Muhammad SAW menolak aturan Bid'ah Al-Humsu ini Beliau tercatat pernah melakukan wukuf di atas unta Di padang Arofah sebelum diutus menjadi nabi Ada pun orang Mekah selain suku Kurois Mereka pun ada yang bertelanjang saat Tawaf Mereka beralasan kemurnian diri Sebagaimana saat seperti baru lahir bayi tidak memakai Sehelai benang pun Alasan lainnya adalah dalam pelaksanaan ibadah suci ini Mereka tidak mau menggunakan pakaian yang mereka punyai dari harta mereka Karena takut barangkali berasal dari hasil yang maksiat cara memperolehnya Sampai jumpa